cemilan enak dari kulit lumpia jadi kemarin waktu ke pasar aku itu nemu ibu-ibu yang jual kulit lumpia kulit lumpia tipis harganya 11 ribu per bungkus satu bungkusnya itu 50 lembar tuh keliatan kan kalau hasilnya enak banget tuh ntar kita siapin dulu nih 3 buah pisang raja kalau di tempatku ini namanya pisang jantan setelah dikupas kita belah kita potong lagi tuh jadi dapatnya banyak ini kulit lumpia tipisnya kita siapin dulu, nah untuk isinya nanti kita juga tambah dengan mesis warna-warni, aku pake warna merah warna pink warna hijau dan juga warna biru kebetulan aku gak punya warna coklat, habis stoknya oke, kita masukin pisangnya ke kulit lumpia parutan keju dan mesis, kita pake 2 lembar kulit lumpia ya, karena kulit lumpianya ini tipis, kalau pake 1 lembar aja ntar pas digoreng itu gampang banget sobek isinya pada keluar 2 lembar, jadi kita pake 2 lembar digulung seperti biasa kayak kita gulung lumpia gitu, nah bagian ujungnya kita rekatkan dengan campuran terigu plus air boleh kasih sedikit garam ya, supaya ada gurih-gurihnya gitu oke, ini udah kita tempelin, lakukan proses ini sampai semua bahan kita selesai guling dengan kulit lumpia nah ini dia sudah siap kita goreng tinggal kita goreng di minyak panas ini masaknya gak lama, karena kulit lumpianya kan tipis dan aku saranin jangan gunakan api yang besar dia tuh gampang gosong ntar, karena kulitnya tipis kan jangan lupa untuk dibalik tapi ini agak susah ya, ngebaliknya tuh agak ngelincir-ngelincir gitu, gak apa-apa, yang penting kita akalin yang matangnya merata ini udah matang, kita angkat ini dia hasil krisi kita hari ini ini crispy di luar dan renyah eh lembut maksudnya ya di dalam, rasanya enak banget nah, aku lihat ada tuh yang jual satu buahnya ini 2000 rupiah menurutku ini bakalan banyak banget untungnya dan memang rasanya enak sih, wajar jadi favorit dan laris manis makasih sudah mempir selamat mencoba di rumah